Keselamatan kelistrikan Pernahkah sahabat mentari bekerja dengan listrik? Contohnya pengecekan arus maupun instalasi listrik. Selain membutuhkan keahlian dalam melakukan pekerjaan tersebut, ada juga risiko yang mengintai. Apabila kita tidak berhati-hati, maka nyawa kita dapat terancam. Lalu, bagaimana cara kita bisa aman saat bekerja dengan listrik? Tenang sahabat mentari, solusinya adalah dengan keselamatan kelistrikan. Apa itu keselamatan kelistrikan? Keselamatan kelistrikan adalah upaya untuk menciptakan kondisi aman dalam melakukan instalasi ramah bagi lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Apa saja peraturan yang ada pada keselamatan kelistrikan? Satu, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi atau SLO. SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi kelaikan operasi atas instalasi listrik yang dipasang di bangunan pemohon listrik. Dua, SNI, setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia atau SNI. Tiga, ketentuan keselamatan kelistrikan meliputi Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik Pengamanan instalasi tenaga listrik Dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik Empat, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenaga listrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional, khusus, maupun internasional. Lima, instalasi listrik wajib memenuhi standar PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau PUIL adalah peraturan yang mengandung persyaratan wajib sebagai pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik Bagaimana sahabat mentari, setelah kita tahu apa itu keselamatan kelistrikan, mari tingkatkan kepedulian kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman agar pekerjaan kita pun menjadi semakin lancar dan bermanfaat Mentari, menggapai tujuan aman setiap hari Ingat mentarimu, tingkatkan keselamatanmu